Nah, ini berikut adalah video hasil dari hardware in the loop untuk kendali LKR. Di sini adalah sistem yang diambil, ini adalah inverted pendulum. Kemudian ini adalah matrix yang telah dihitung. Kemudian di sini ada penentuan K dari LKR. Kemudian K-nya dilihat nilainya berapa. Kemudian nanti di Arduino, di sini adalah kode-kode untuk komunikasi dengan MATLAB-nya. Di sini dimasukkan K dari LKR yang telah dicari ke Arduino. Kemudian dari Arduino ini akan dihitung input untuk sistem. Dengan rumus dari LKR yalah U sama dengan min KX plus KR. Nah, di sini untuk K tadi nilai K-KR. Nah, untuk my value 1, 2, 3, 4 adalah state yang didapat dari sistem. Berikut ini adalah simuling dari sistemnya. Ini sistem, ini inputnya, ini KR. Kemudian dari sistem ini diambil state, kemudian dikirim ke Arduino. Nah, nanti dari Arduino didapat inputnya. Kemudian input tersebut dimasukkan ke simuling ini. Nah, kemudian dilakukan running selama 60 detik. Nah, terlihat bahwa Arduino-nya menerima dan mengirim data. LED RX-TX-nya menyala. Nah, di sini terlihat input dari Arduino-nya terhitung di display. Di sini switch apabila terdapat error dari pengiriman data atau data loss. Dan di sini adalah perbandingan output dan inputnya. Nah, di sini terlihat bahwa yang biru ini adalah sistem. Sistem merupakan sistem SIMO, single input dan multi-output. Ini untuk input pertamanya, ini untuk output keduanya. Dan yang kuning adalah sinyal referensi. Nah, terlihat di sini input mempunyai error stereo set 0 di detik setelah detik ke-40. Sampai jumpa di video selanjutnya.